Kepincut aura Mulan Jamila, Maya Estianti bongkar pertemuan pertamanya dengan sang mantan rekan duet, malam itu juga aku panggil untuk audisi. Musisi Maya Estianti dan Mulan Jamila memang pernah tergabung dalam grup Duoratu. Lewat grup Duoratu, Maya Estianti dan Mulan Jamila sukses menggemparkan publik dengan lagu-lagu hit mereka. Bahkan kala itu, Maya Estianti dan Mulan Jamila sukses menjadi trendsetter terutama dalam segi penampilan. Tak cuma itu, Maya Estianti dan Mulan Jamila juga laris manis hingga kerap tampil di layar kaca. Maya Estianti dan Mulan Jamila saat itu benar-benar menemui masa kejayaan dalam karir mereka. Bahkan, mereka menjadi salah satu grup yang mendominasi panggung hiburan. Namun sayang, grup yang dielo-elukan seantero negeri itu malah bubar dan terpecah belah. Mulan resmi keluar dari Ratu pada 2007. Saat keluar, ia juga mempermasalahkan honor dan transparansi di tubuh manajemen Ratu. Keduanya dikabarkan mulai renggang Usai Mulan Jamila disebut menghiantai Maya. Ya, hal tersebut dipicu Usai Mulan dianggap telah menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Maya dan Ahmad Dhani. Buntut dari hal itu, Mulan Jamila pun dihujat habis-habisan. Padahal, usut punya usut, sudah jadi rahasia umum bahwa Maya sendirilah yang menemukan Mulan menjadi rekan duetnya. Ya, hal itu terekam sempurna dalam Untold Story di channel YouTube Net TV edisi Sabtu, 7 Maret 2020. Dalam acara tersebut, Maya mengaku bahwa ia menemukan Mulan hanya dari sebuah foto. Dari foto awalnya. Ada beberapa penyanyi Bandung itu emang dikasih ke aku dari seorang sahabat kita, kata Maya pada tahun 2005 silam. Maya mengutarakan bahwa ia langsung memanggil Mulan untuk datang ke rumahnya di Jakarta. Ia ingin mengaudisi Mulan dan menyuruh sang penyanyi kafe itu berdendang sembari syuting bersama. Malam itu juga aku panggil ke rumah untuk audisi, aku syuting dan aku suruh nyanyi, lanjutnya lagi. Seakan sudah ditakdirkan, Ibunda Al, El dan Dul itu pun langsung merasa kelop dengan Mulan yang bahkan belum ditemuinya. Dan kayaknya hatiku itu langsung konek, ujar Maya lagi sembari tersenyum. Namun siapa sangka jika pertemuan yang membuahkan lagu-lagu hit seperti Lelaki Buaya Darat dan TTM itu justru berakhir dengan bubarnya Dua Ratu dan perceraian Maya. Ya, Mulan dan Maya akhirnya berpisah sebagai duet pada tahun 2007. Setahun kemudian, Maya dan Dani pun bercerai sebelum akhirnya sang musisi dewa menikah dengan Mulan Jamila. Kini hubungan Maya dan Mulan Jamila diketahui masih merenggang. Namun, sempat beredar kabar bahwa Mulan berusaha bertemu dengan Maya saat mantan rekan duetnya itu jatuh sakit. Ikuti terus berita-berita kami yang terupdate, terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.